Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya Nah hari ini kita akan bahas buku apa aja yang bisa kamu gunakan untuk belajar mata kuliah sistem operasi ya Nah tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang Dikin dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini Nah sistem operasi itu merupakan salah satu mata kuliah ya Di jurusan teknik informatika ya kemudian ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer Ataupun program studi lain ya yang berhubungan dengan teknologi informasi Nah buku apa aja yang bisa kamu gunakan untuk belajar sistem operasi ya Kamu bisa lihat disini pertama itu ada buku operating system, three easiest pieces ya Nah buku-buku ini memang kebanyakan berbahasa Inggris gitu ya Karena textbook itu kebanyakan untuk ilmu komputer merupakan berbahasa Inggris Walaupun ada juga yang berbahasa Indonesia ya Tapi saya sarankan kamu untuk baca langsung sumbernya ya buku-buku yang berbahasa Inggris Nah ini salah satunya ada judulnya operating system, three easy pieces ya Yang ditulis oleh Renzi Arpasi dan juga Andrea C. Arpasi ya Kemudian ada lagi judul bukunya operating system, principle and practice Ini ada beberapa volume Nah volume yang pertama itu membahas tentang kernel and process ya Nah ini bukunya ditulis oleh Thomas Anderson dan Michael Dahlin Nah merupakan edisi kedua Nah kemudian di volume kedua itu dibahas tentang konkurrensi ya Atau proses yang berjalan secara berbarengan gitu ya Di volume kedua untuk operating system, principle and practice Ditulis oleh pengarah yang sama yaitu Thomas Anderson dan Michael Dahlin Nah kemudian di volume ketiga itu dibahas tentang memory management ya Penulisnya sama Thomas Anderson dan Michael Dahlin juga Volume ketiga, volume ketiga tentang memory management Kemudian di volume ketiga itu dibahas tentang storage ya, persistent storage Dari buku operating system, principle and practice Ditulis oleh Thomas Anderson dan Michael Dahlin Nah kemudian ada juga judul bukunya modern operating system Yang ditulis oleh Andrew S. Tannenbaum dan Herbert Bos Terbitkan oleh Pearson Education Nah kemudian ada buku konsep operating system konsep Edisi ke-10 yang ditulis oleh Abraham Silverskas dan Peter Baird Galvin dan juga Greg Gagny Ditulis oleh Willy ya Kemudian ada bukunya yang lain itu understanding operating system ya Ini edisi ke-8 Kemudian ada juga judul buku operating system internal and design principles yaitu edisi ke-9 Kemudian berikutnya ada buku minix Minix book operating system design and implementation Ditulis juga oleh Profesor Andrew S. Tannenbaum dan Albert S. Whitewood Hull Kemudian ada juga judul buku the design of unique operating system Yang ditulis oleh Maurice J. Buck Kemudian ada buku berjudul operating system principle and practice Ditulis oleh Thomas Anderson dan Michael Dahlin Kemudian ada judul buku operating system internal design and principle Ya oleh William Staling Ditulis oleh Pearson Education Ini merupakan edisi yang ke-9 Kemudian ada buku berjudul guide to operating system Edisi ke-5 yang ditulis oleh Greg Tomso Kemudian ada buku berjudul operating system concept essential second edition Ya ditulis oleh Abraham Silverskas Kemudian Peter Baird Galvin dan juga Greg Gagny Kemudian ada judul buku tentang operating system Yang judulnya operating system concept and techniques Ya untuk edisi pertama ditulis oleh A.M. Nagib Zadeh Nah kemudian ada buku lain yang berjudul operating system concept based approach Ditulis oleh Danan J.M. Kampger Nah ini buku yang pernah saya baca dan juga saya gunakan untuk mengajar sistem operasi Nah ini juga bagus ya bukunya Kemudian ada buku judulnya operating system concept edisi ke-5 ya 5 edition silver card dan juga Calvin Kemudian ada judul buku operating system Edisi ke-3 ditulis oleh Detel ya Dan juga Kofnes Kemudian ada judul buku modern operating system Prinsip-prinsip dari modern operating system Edisi ke-2 ditulis oleh Jose M. Garrido Richard Schill Singer dan juga Kenneth Hoganson Nah kemudian ada judul buku classic operating system From batch processing to distributed system Ditulis oleh Paul Brinsh Hansen Nah kemudian ada judul buku lain itu modern operating system 2 edition ditulis oleh Andrew S. Tanambang Nah mungkin yang terakhir ini adalah history of computer operating system Unique, DOS, Lisa, Macintosh, Windows, dan Linux ya Ditulis oleh John Watson Nah mungkin itu beberapa buku komputer ya Tentang sistem operasi Yang bisa kamu gunakan untuk belajar mata kuliah kamu ya Sebagai textbook ya mata kuliah sistem operasi Di program studi teknik informatika, ilmu komputer, teknologi informasi Ataupun sistem informasi, rekayasi perangkat unat dan lain-lain gitu ya Yang disana ada mata kuliah sistem operasi Ya terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini Jangan lupa kasih like Kemudian komentar kamu tentang video ini Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya Agar mereka belajar apa yang kamu tahu Kunjungi blog saya linknya di bawah video ini juga Dan pas ini buat kamu yang belum subscribe di channel Dan di klik dulu ya tombol subscribe-nya Dan bunyikan belnya Jadi kalau ada video baru dari saya Untuk notifikasinya di youtube kamu Oke sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh